Hai Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Umu Connie Apa kabar nih teman-teman semuanya Yang udah pada Belanja bulanan Gimana? Tidak over budget? Alhamdulillah kalau tidak over budget ya Dan yang baru mau berbelanja bulanan Yuk simak dulu tips and trick Yang akan saya sampaikan Khususnya bagi teman-teman Yang mungkin saja gajinya Atau penghasilannya menurun Di bulan ini Dan jangan lupa untuk mendukung Channel ini Like, komen, dan subscribe-nya Agar channel ini dapat berkembang Terima kasih atas Atensi dan partisipasinya Sebelum berbelanja bulanan Kita sempatkan dulu Menemani anak-anak bermain Ya meskipun permainannya Murah meriah Tapi yang ingin kita tanamkan adalah Kenangan Yang indah bagi mereka Bahwasannya di masa kecil mereka Punya kenangan manis Bersama dengan kedua orang tua Oke langsung saja Gimana caranya Tetap bisa berbelanja bulanan Dengan lengkap Sesuai kebutuhan kita Meskipun kondisi keuangan Sedang tidak stabil Atau gaji sedang turun Silahkan disimak Semoga bermanfaat Yang pertama harus kita lakukan adalah Kita harus tahu dulu Mana kebutuhan pokok Mana kebutuhan sekunder Dan mana kebutuhan tersier Kebutuhan pokok Atau kebutuhan primer Itu kebutuhan akan bertahan hidup Jadi harus ada Kapan tidak ada Itu akan mengganggu Keberlangsungan hidup kita Kemudian Kebutuhan sekunder Itu kebutuhan pelengkap Jadi Ini bisa ada Bisa tidak ada Tapi kalau ada Ini akan menjadi pelengkap Jika tidak ada Akan terasa kurang Itu ya Nah Kebutuhan tersier Kebutuhan barang mewah Misalnya Ibu-ibu butuh air fryer Ya meskipun Untuk beberapa kalangan Air fryer Tidak lagi menjadi barang mewah Atau misalnya Oven listrik Tidak lagi menjadi barang mewah Tapi untuk kalangan Ibu-ibu Dengan penghasilan suami Yang pas-pasan Yang gaji UMR Atau penghasilan tidak tetap Itu masih menjadi barang mewah Dan masih bisa kita skip Ya teman-teman Jadi Ada kebutuhan Yang sifatnya mendesak Dan ada kebutuhan Yang bisa kita tangguhkan Sampai kapan-kapan Kalau ada uang baru kita Nah setelah kita mengenali Mana yang termasuk Kebutuhan yang harus Pada saat itu juga dipenuhi Dan mana yang bisa ditunda terlebih dahulu Maka kita buatkan list kebutuhan Nah daftar kebutuhannya Diurut dari yang paling pokok sekali Sampai ke yang sekunder Nah ada beberapa kebutuhan Yang bisa digantikan dengan barang substitusi Misalnya Kebutuhan akan pewangi pakaian Itu masih bisa kita ganti dengan Deterjen cair Yang sudah mengandung pewangi dan pelembut Atau sabun cuci piring Bisa digantikan dengan sabun colek Yang memang diformulasi aman Untuk piring dan alat masak Terus Yang kebiasaan menggosok pakaian Bisa memilih Dan memilah Mana pakaian yang harus digosok Mana yang tidak perlu digosok Misalnya pakaian kerja Pakaian sekolah Itu butuh digosok Dan kemungkinan butuh Akan pelicin Tentunya dengan memilah Mana yang perlu digosok Dan yang tidak akan mengurangi Penggunaan pelicin pakaian Itu hanya sebagai contoh ya teman Nah Kalau sudah dibuatkan list kebutuhan Silakan berbelanja Sesuai dengan list yang ada Penuhi keranjang kita Dengan kebutuhan-kebutuhan Kebutuhan yang serta catat Dalam list belanja Yang kita punya Silakan bandingkan harga Yang mana yang lebih murah Dan kualitasnya sama Jangan melirik barang promo Yang tidak terdaftar Di dalam list belanja kita Karena itu akan mempengaruhi Konsentrasi kita Sehingga list yang sudah kita buat Bisa kita abaikan Begitu saja Nah usahakan juga Kita membawa uang Tidak melebihi dari budget Yang sudah kita tetapkan Terus Saran aja ya Lebih baik Belanjanya Dibagi dua kali Dalam sebulan Jangan langsung Sekaligus Budgetnya dihabiskan Karena Kadang-kadang Di pertengahan bulan Ada beberapa barang Yang sudah habis duluan Sementara barang yang lainnya Masih berlebih Kalau kita belanja dua kali Kita bisa melihat Barang mana Yang akan kita belanja Di belanja bulanan kedua Di bulan Nah seperti umu koninya Umu hanya membawa Uang Sesuai dengan budget Yang sudah umu tetapkan Dan itu juga masih ada sisanya Untuk beberapa Kemungkinan Ada beberapa item Yang tidak Sampai di akhir bulan Dan nanti bisa kita belanja Kembali Oh iya Teman-teman Yang tidak mengalami Penurunan gaji Atau Justru penghasilannya Semakin bertambah Tidak ada salahnya juga Untuk menerapkan cara ini Karena Tidak akan ada orang Yang menyesal berhemat Yang ada adalah orang Yang menyesal Tidak berhemat Lebih baik Kita memaksakan diri Untuk berhemat Daripada Suatu saat nanti Keadaannya Memaksa kita Untuk berhemat Kalau kita punya dana Berlebih Daripada kita Habiskan untuk kebutuhan Konsumtif Lebih baik kita Alihkan pada hal-hal Yang lebih Bermanfaat Misalnya dengan Investasi Dengan bersedekah Lebih banyak lagi Supaya Rezeki kita Makin Dilancarkan oleh Allah Oke Saya mau ucapkan Terima kasih Untuk teman-teman Yang masih tetap Stay di channel ini Sampai detik ini Semoga Kebaikan teman-teman Dibalas oleh Allah Dengan yang jauh Lebih baik lagi Dan teman-teman Yang punya channel Mudah-mudahan Channelnya makin Berkembang Makin sukses Makin jaya Dan makin Bermanfaat juga Oke Sekian Video dari Umokonia Semoga saja Bisa Bermanfaat Silahkan ambil Baiknya Buang yang Buruk-buruknya Semoga Ini bisa menjadi Ladang pahala Juga Lebih dan kurangnya Umokonia Mohon maaf Sampai jumpa Di video Selanjutnya Jangan lupa Di-share ya Kalau ini Bermanfaat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video